Jadi setiap kali ini negara hukum, negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Studi-studi komparatif, negara demokrasi di dalamnya hukum tidak menghasilkan kriminalisasi. Saya kasih contoh misalnya tadi disebutkan bahwa Habib Rizik dicarikan undang-undang yang di dalam rumusan delinya ada kata penghasutan. Jadi kata penghasutan diambil dulu untuk dipasangkan kepada Habib Rizik. Sekarang logikanya itu, Habib Rizik menghimbau orang datang ke Maulidan. Yang diundang adalah Habib. Jadi Habib Rizik menghasut Habib untuk datang ke acara agama. Kan otaknya di mana konstruksi itu? Seolah-olah kalau tidak dihasut, orang tidak akan datang ke masjid. Ini artinya penghasutan. Ya mungkin saja di dalam kasus tertentu memang dihasut untuk datang ke masjid, untuk bakar masjid, untuk bikin onar. Menghasutkan artinya ingin membuat kejahatan. Nah orang datang buat beribadah, di mana menghasutnya? Mengundang. Nah kalau demokrasi jalan, pendegak hukum, intel, gak ngelapor begituan. Kan gampang aja, ini kan cuma upacara biasa gitu. Prinsip equality before the law bukan semua orang sama di depan hukum. Tetapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda. Orangnya memang berbeda. Tentu kedudukan saya sebagai orang negara berbeda dengan yang punya pulau reklamasi. Dia punya status lebih tinggi, maka dia gak sama dengan saya. Gak ada soal. Tetapi akses saya ke hukum harus sama gitu. Jadi akses yang harus sama. Bukan orang yang harus jadi sama. Gak ada kita semua dipukul rata oleh hukum. Gak. Hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Itu namanya equality before the law. Itu hal yang simple. Yang kadang-kadang salah diucapkan oleh politisi. Karena memang John Locke gak 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 gak. Equality before the law ini ngerti apa gak tuh poin itu. Jadi demokrasi itu artinya kita berbeda tapi kita punya akses yang sama terhadap hukum. Itu namanya equality before the law. Itu kata John Locke begitu. Jadi orang yang cuma ngutip-ngutip phrasing itu dia gak ngerti. Logik di belakang equality before the law. Terima kasih. Kalau banyak kasus di pengadilan itu artinya demokrasi gak jalan. Kan cuman itu pertanda tuh. Negara hukum itu menjadi buruk kalau kasusnya banyak. Jadi semakin sedikit kasus itu pertanda orang bisa bercakap-cakap dengan pikiran. Kalau orang bisa bercakap-cakap dengan Habib Rizik ngapain buang-uang banyak betul nyewa buser buat jelekin Habib Rizik. Kayak itu dalilnya kan. Saya anggap bahwa pemerintah akhirnya berupaya untuk negosiasi. Negosiasi dengan opini publik. Tentu ada semacam ya kirim sinyal intelijen mungkin polisi jaksa atas bantuan beberapa sumber lalu bertemu dalam satu kesepakatan untuk. Oke dibikin dua bulan aja enak kan dua bulan. Memang mesti ada hukumannya kalau gak ada hukumannya.